Guys, jaman sekarang, baterai handphone menjadi hal yang penting ya dalam kehidupan kita. Kalau baterainya sampai habis, bisa-bisa kita bete dan mati gaya tuh saat lagi di keramaian. Nah, biar nggak ngalamin kejadian kayak gitu, ada beberapa tips nih biar kamu bisa memaksimalkan daya HP-mu. Kayaknya ada kabar buruk nih buat kalian yang suka ngecat baterai smartphone hingga 100%, apalagi kalau di-charge semalaman saat lagi tidur. Dilansir dari Science Alert, membiarkan ponsel Anda tetap terhubung saat sudah terisi penuh. Misalnya saat sedang tidur, akan bernampak buruk untuk ketahanan baterai dalam jangka panjang lah. Hal ini karena baterai dalam keadaan tegangan tinggi yang akan berakibat bahan kimia di dalamnya terkuras. Nah, ternyata ada fakta lain nih guys. Dilansir dari The New York Times, dengan tidak sering-sering mengisi daya HP yang nggak penuh, ternyata dapat menambah usia baterainya lah. Ilmuwan dari perusahaan Signify bernama Hans de Vries, mengatakan ada kemungkinan untuk memperpanjang masa pakai baterai, dengan tidak mengisinya penuh dan juga tidak membiarkannya berkurang hingga kosong. Ia menyarankan agar baterai tetap berada di antara 20% dan 80%. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan perusahaan Apple mengeluarkan fitur Optimized Battery Charging, di mana akan menahan proses charging di bawah 80%. Hmm, ternyata begitu ya. Nah, menghindari mengisi baterai hingga 100% sebenarnya hanya cara untuk memperpanjang umur baterai guys. Menurut The New York Times, pada dasarnya setiap kali kalian mengisi baterai, itu juga akan mengurangi performa baterai tersebut. Smartphone yang kamu punya ditenagai oleh baterai lithium-ion yang bekerja dengan memindahkan ion-ion lithium dari satu elektrode ke elektrode lainnya. Ion-ion ini bergerak ke suatu arah saat mengisi daya dan ke arah lain saat tidak di-charge. Proses pemindahan tersebut memberi tekanan pada elektrode dan menyebabkan berkurangnya masa pakai baterai. Nah, kalau yang tadi sudah dilakuin, terus apa lagi ya cara supaya baterai handphone kita awet? Menurut situs Android Authority, partial charging atau mengisi daya sebagian adalah cara yang direkomendasikan guys. Dalam tabel, ditunjukkan data bahwa semakin tinggi presentase baterai, semakin tinggi juga voltasenya. Untuk itu, situs ini menganjurkan kita untuk mengisi ulang baterai di rentang antara 30% sampai 80% saja, agar voltasenya tetap rendah dan baterai kita pun bisa lebih tahan lama. Gak hanya itu aja guys, pemakaian kita saat handphone dicabut dari charger juga mempengaruhi loh. Kalau kita mencabut handphone di sekitar 60%, lalu kita hanya memakainya hanya sebanyak 20%, ternyata bisa lebih menambah panjang usia baterai tuh. Hmm, tapi jadi car-cabut-car-cabut terus dong. Menurut Science Alert, walaupun cenderung susah dan ribet, tapi mencabut dan nyabut charger berkali-kali dalam sehari, gak bakal jadi masalah kok. Temperatur handphone juga menjadi pertimbangan loh untuk menjaga performa baterai. Dilansir dari Tech Insider, kebanyakan baterai smartphone sangat sensitif tuh terhadap panas. Perusahaan Apple pun menyarankan untuk melepas casing iPhone saat sedang di-charge loh. Selain itu, saat kamu sedang berada di bawah terik sinar matahari, kamu harus lindungi tuh HPmu biar kesehatan baterai juga terjaga. Guys, cara terbaik untuk mengisi daya HP adalah dengan mematikannya ya. Hmm, tapi bakal sulit banget ya buat kebanyakan orang untuk ngelakuinya. Nah, dilansir dari Android Authority, saat handphone sedang di-charge ternyata boleh tuh dikit-dikit sambil dipakai. Eits, tapi jangan lama-lama juga ya. Yang paling harus dihindari adalah nonton video dan main game, guys, karena dapat membelokkan siklus charging di baterai tersebut. Hmm, tapi bisa sampai meledak atau nyetrum nggak ya kalau gamenya keberatan? Menurut Android Authority, bahayanya nggak sampai segitunya kok. Ya, paling baterainya aja yang jadi nggak awet. Nah, biar kalian bisa menjaga kestabilan persentase baterai, penghematan daya juga dibutuhin nih. Dilansir dari PC Magazine, ada beberapa hal yang bisa kalian lakuin biar baterai nggak cepat abis dan tetap terjadi di range aman yang udah dibahas tadi. Pertama, kalian bisa mengaktifkan power saving mode yang ada di HP kalian. Biasanya sih, udah ada di operating system bawaannya tuh, jadi nggak perlu diinstal lagi deh. Nah, yang kedua, dalam internetan kalian disarankan untuk memakai jaringan Wi-Fi aja tuh, ketimbang pakai mobile data. Selain cenderung lebih hemat, penggunaan Wi-Fi juga dinilai lebih hemat baterai lho. Untuk yang ketiga, kalian bisa tuh mematikan dulu fitur-fitur seperti Bluetooth, NFC, dan lokasi di HP kamu. Walaupun sebenarnya fitur ini banyak membantu, tapi diam-diam menguras daya yang banyak lho. Nah, yang terakhir, coba deh lihat wallpaper kamu. Kalau kamu masih pakai gambar yang bergerak, mending diganti aja deh, guys. Selain itu, penggunaan widget yang banyak juga bikin HP boros tuh. Karena pada dasarnya itu adalah program yang terus berjalan, dan tentunya memakan presentase baterai HP-mu juga. Nah, guys, itu tadi informasi yang dapat TSP berikan kepada kamu semua. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.